Intro Selamat berkebung kembali dan bagaimana kabarnya semoga masih aman Kali ini saya akan memasih bahwa film yang mengisahkan pembalasan dendam seorang mantan agen Interpol bernama Kim Yul Dimana ia akan melas dendam terhadap sindikat kejatan bernama Carlos Kun karena telah membunuh anak serta istrinya Bagaimana kisahnya? Mari kita bersama-sama ke alurnya Kisah bermula dengan memperlihatkan penangkapan seorang mantan polisi bernama Kim Yul Karena telah membunuh seorang bos pelaku kejatan bernama Carlos Kun Hal tersebut adalah bentuk belas dendamnya terhadap Carlos Kun karena telah membantai anak dan istrinya Karena itulah Kim Yul akan dihukum selamanya di sebuah pulau isolasi di Samudera Hindia Tempat tersebut dihuni peratahanan hukuman mati dari 12 negera Asia Dan ada juga beberapa tahanan yang berasal dari Indonesia yang sudah terbuang di sana Di sana terlihat curang anak dan ibu yang dikejar oleh beberapa tahanan Namun sang ibu masih melakukan perlawanan Dan pada akhirnya sang ibu ini tertangkap karena kalah jumlah Sementara itu si anak bernama Jin juga tertangkap oleh mereka Tak lama setelah itu datanglah tahanan baru Tak lain dia adalah Kim Yul Tanpa sekatah-kata ia pun langsung membantai mereka semua yang ingin menangkapnya dengan tangan kosong Setelah itu ia juga menyelamatkan ibu Jin bernama Melly Tujuan Kim Yul di sana adalah untuk mencari keberadaan Carlos Kun yang ternyata masih hidup Dan juga berada di pulau ini sekaligus menjadi pemimpin mereka Namun orang ini tak memberitahukan keberadaannya Sehingga ia pun dibunuh Kemudian Jin melepaskan ikatannya dan memohon Kim Yul untuk menyelamatkan ibunya Karena ia tahu tempat Carlos Kun berada Ia pun membawa Melly ke sebuah gua tempat persembunyian mereka dari para tahanan yang barbar Di sana terdapat banyak sekali kelompok mereka yang bersembunyi Orang ini bernama Tuan Bao yang merupakan pemimpin kelompok tersebut Singkat cerita Melly pun diobati oleh seorang kakek tua di sana Di sisi lain Tuan Bao memerahi Jin karena telah membawa orang asing ke tempat persembunyiannya Dan pada akhirnya mereka dikagetkan setelah mengetahui kalau Kim Yul mencari keberadaan Carlos Kun Orang yang sangat mereka takuti karena kekejamannya Esok harinya Melly sudah tersadar Tampaknya ia sangat benci saat melihat Kim Yul Karena ternyata Kim Yul adalah orang yang telah mengirimnya ke pulau ini Sewaktu ia menjadi polisi Yang dimana saat itu ia sedang mengandung Jin Sehingga ia pun melahirkan di pulau isolasi tersebut Kemudian Kim Yul menanyakan tempat Carlos Kun berada Setelah Melly mempertahunya bahwa Carlos Kun tinggal di dekat gunung Merapi Kim Yul pun ke sana Beberapa saat kemudian Jin menghilang dari sana yang ternyata dia mengikuti Kim Yul Kim Yul pun terpaksa membawanya karena ia terus memohon Sekaligus ia tahu jalan pintas ke tempat Carlos Kun Di perjalanannya Jin menceritakan kedatangan Kim Yul yang hampir sama dengan Carlos Kun Hanya saja Carlos Kun lebih sadis membantai orang-orang di sana Di sana Jin melihat salah satu kelompoknya sangat sudah sekerat Dan tiba-tiba Jin dibawa oleh anak buah Carlos Kun Sementara itu Melly dan kelompoknya menyusul Kim Yul untuk menyelamatkan anaknya Namun kelompok mereka tampaknya ketakutan saat mau melewati kawasan tersebut Di sisi lain Kim Yul telah sampai di sebuah penjara yang terbingkal lain Namun masih dihuni oleh banyak sekali tahanan di sana Di saat itu ia pun bertemu dengan anak buah Carlos Kun yang menjaga penjara tersebut Dan tak bersilang lama Baku hantam pun terjadi Dengan kehendalannya dalam bertarung Kim Yul pun dengan mudah menghajar anak buah Carlos Kun yang menjaga penjara tersebut Dan akhirnya ia menemukan keberadaan Jin yang ditahan oleh mereka Dimana bos penjara yang merupakan anak buah Carlos Kun berada di sini Sehingga tak bersilang lama Baku hantam pun kembali terjadi Setelah mengalahkan mereka semua Kim Yul meminta Jin untuk pergi dari sana Saat itu Jin mengingat gila sebalik saat ayahnya dibunuh dengan sadis oleh Carlos Kun Terlihat Meli dan yang lain telah tiba untuk menyelamatkan anaknya Tetapi Jin sudah pergi dari sana Karena tak mau pulang dengan tangan kosong Mereka pun membawa beberapa tahanan yang telah tersiksa dari sana Tuan Bao sendiri tampak sungkang dan agak ngeri Melihat Kim Yul membantai mereka semua Karena sebelumnya ia mencacimaki Kim Yul Sementara itu Anak buah Carlos Kun yang berhasil selamat Melaporkan bahwa semua anak buahnya telah tewas Di bantai seseorang yang mencarinya Mendengar hal tersebut Dia mengingat gila sebalik saat ia dibakar hidup-hidup Setelah membunuh keluarga Kim Yul Tak tinggal diam Carlos Kun memerintahkan beberapa anak buah elitnya untuk menangkap Kim Yul Di sisi lain Tuan Bao beserta anak buahnya mencari keberadaan Jin Dan tanpa mereka sadari Meli juga ikut menghilang dari kelompok mereka Jin sendiri hampir saja terbun oleh anak buah Carlos Kun Tapi beruntungnya Kim Yul segera datang dan menyelamatkannya dari serangan mereka Ia pun bersemunyi di dalam sebuah gedung Namun mereka berhasil menemukannya Sehingga Kim Yul pun terkena panah beracun tepat di punggungnya Beruntung Meli datang tepat waktu dan membatai mereka Satu per satu Setelah itu Ia pun menemui anaknya dan Kim Yul Yang sudah tak sedarkan diri Akibat dari panah beracun di punggungnya Meli pun memberikan sedikit pengobatan Dan tak lama kemudian Tuan Bao beserta kawan-kawan menemukan mereka Awalnya mereka ingin meninggalkan Kim Yul di sana Tapi beruntungnya Jin terus memohon kepada mereka Untuk menyelamatkannya Dengan sedikit terpaksa Mereka pun membawa Kim Yul Sementara itu Tuan Bao serta satu rekannya Mengalihkan anak buah Carlos Kun Yang telah tiba di sana Setibanya di dalam gua Kim Yul langsung diobati oleh si kakek di sana Dengan pengobatan tradisional Sementara itu Tuan Bao dan satu rekannya berhasil selamat Dari kejaran anak buah Carlos Kun Rekannya ini rupanya berasal dari Indonesia Yang hal tersebut membuat mereka Kesulitan berkomunikasi Karena tak mengerti satu sama lain Dan tiba-tiba Tuan Bao terkena perangkap Ia pun meminta anak buahnya ini Untuk segera pergi dari sana Namun karena ia tak mengerti bahasanya Ia pun ikut terperangkap Singkat cerita malam pun tiba Dimana mereka telah tertangkap Anak buah Carlos Kun Yang disini terdapat tangan kanan Carlos Kun Yang bernama Jason Dimana ia memerintahkan si bungkuk Untuk membunuh rekan si Tuan Bao ini Asisten Tuan Bao pun berakhir Sementara dirinya tidak dibunuh Karena dulunya Ia pernah menyelamatkan Jason Esok harinya Tuan Bao membawa Jason Beserta anak buahnya Ke tempat bersembunyiannya Sesampainya di sana Jason mengatakan Akan bersenang hati Untuk membantai mereka semua Jika tidak menyerahkan Kim Yul kepadanya Tuan Bao yang sudah ketakutan setengah mati pun Meminta Meli untuk menyerahkan Kim Yul kepada mereka Namun Meli tetap mempertahankan Kim Yul Karena hal itu Perkelahian dalam skala besar pun terjadi Karena Kim Yul belum sadarkan diri Akhirnya pihak Meli dihajar Habis-habisan oleh pihak Jason Tibalah saat dimana Rekan-rekan Meli sudah banyak berjatuhan Ia pun berhadap peningan Jason Yang karena bukan kekuatan yang seimbang Akhirnya Meli pun dihajar oleh Jason Tuan Bao yang tak tega Melihat wanita yang dia cinta disiksa Ia pun memberankan diri Untuk melawan Jason Namun karena ia bukan tandingannya Tuan Bao pun dihajar Habis-habisan oleh Jason Setelah hal itu Kim Yul terlihat sudah siuman Dan bangkit Melawan Jason Dan rekan-rekannya Setelah rekan-rekan Jason ditumbangkan Kini Kim Yul berhadapan dengan Dua anak buah andalan Carlos Kun Dimana yang satu adalah Jason Dan yang satunya lagi Saya juga tidak tahu Dengan latar belakangnya Sebagai mantan polisi Tentunya dia memiliki Gaya bertarung yang bukan Kaleng-kaleng Sehingga dengan kemampuannya tersebut Kim Yul berhasil Mengalahkan mereka berdua Setelah itu Kim Yul segera menuju Ke markas Carlos Kun Untuk menutaskan denamnya Setibanya disana Ia pun langsung menghajar Tiga anak buah Carlos Kun Yang tersisa Dengan sangat mudah Selesai dengan anak buahnya Kim Yul pun kini berhadapan Dengan Carlos Kun Seseorang yang amat ia benji Karena telah membunuh Anak dan istrinya Tanpa penyang lebar Mereka pun bertarung Dengan sangat sportif Berdasarkan kematian Anak dan istrinya Yang sangat kejam Membuat kebrutalannya Semakin menjadi Dan akhirnya Dia berhasil mengalahkan Carlos Kun Setelah denamnya terbalaskan Kim Yul terlihat Berdiri di sebuah tebing Dan beberapa saat kemudian Terlihat ia sudah berada Di alam lain Atau sudah mati Sedikit penerangan Terkait kematian Kim Yul Mungkin karena Ia sudah menyeleskan tugasnya Yaitu membalaskan denamnya Dan mungkin juga Ia frustasi Atas kematian anak dan istrinya Ditambah lagi Ia dihukum mati Di pulau isolasi selamanya Mungkin karena itulah Kim Yul memilih Untuk mengakhiri hidupnya Tamat Kisah yang sangat wow Terima kasih telah menyaksikan Alur yang saya bawakan Semoga kalian suka Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax